Sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara banyak mengalami kerusakan. Selain dipicu akibat lapisan aspal yang sering tergenang, baik karena faktor hujan maupun rob, kerusakan jalan juga dipicu operasional truk-truk, utamanya truk kontainer bertona seberat. Pihak Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Utara pun tengah berupaya merangkul perusahaan-perusahaan yang mengoperasionalkan truk-truk bertona seberat untuk turut menjaga dan memelihara jalan. Pantauan berita Jakarta.com, kerusakan jalan tidak hanya terjadi pada ruas jalan utama seperti jalan RE Marta Dinata maupun jalan Yosudarso. Jalan-jalan lingkungan atau pemukiman juga banyak yang rusak karena menjadi jalur lintasan truk dari pul menuju kawasan berikat Nusantara atau KBN dan pelabuhan Tanjung Priuk maupun sebaliknya. Menyikapi kondisi ini, Kepala Seksi Pemeliharaan Perawatan Jalan dan Jembatan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Utara, Sugoro, mengatakan pihaknya telah berupaya menginventarisasi perusahaan-perusahaan yang mengoperasionalkan truk-truk bertona seberat untuk bisa dirangkul dan diajak menjaga serta merawat jalan. Tulan kendaraan yang besar-besar, tronton terutama, yang begitu beban tonas yang sangat tinggi sehingga itu juga salah satu faktor mempercepat kerusakan jalan pada umumnya Jakarta Utara. Demikian. Ada tindak keseligaan untuk... Nah, itu memang pernah diwajanakan kita sudah coba mendata atau menginventaris apa namanya pool-pool atau tempat kontainer itu sendiri yang mana banyak menggunakan akses jalan lingkungan dari aset pemenda sehingga kita nanti akan coba melalui apa namanya melalui pemerintah setempat akan mencoba mendekati atau merangkul dari pihak pengusaha tersebut agar mereka juga bisa andil turut menjaga dan memelihara sarana tersebut yang mengakses masuk ke tempat atau terminal atau pool penempatan kontainer tersebut Dari Jakarta Utara Tim Berita Jakarta Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!